Halo, kami dari Parang Kosong Selamat datang di Anacaraka Exclusive Talk Show Saya Limbo pada vokal, terus ada Saya Agit dari gitar Dan vokal? Vokali Saya Cakra Bayu di Derm Area Head, Bass Ada lagi satu, Yudi Kebetulan gak bisa hajar di keyboard Awal berdiri Parang Kosong di tahun 2017 Tahun 2017 Tahun 2 Juni Bentar lagi perayaan kita Sudah empat tahun Gila marah apa yang main Juni lah Bentar lagi Bentar banget itu Kenapa? Ya ngobrol kan? Awalnya berdua Rambo sama Agi Gitar bolong konsepnya sama rap Projek skill kecil lah Terus perjalanan waktu gimana? Terus perlu pemain bass? Ya Keyboard? Sering perjalanan waktu kita kayaknya perlu band nih Biar lebih Ada format band Ada gerget Ada apalah namanya Ada warnanya Jadi ya kita rekrut Ada Yudi di keyboard Dengan D. Ariel Terakhir terus Bayu Jadi ya Saat ini ya kayaknya format kita band Format akustik kan ya Single pertama Pak Langkos Single pertama itu Melawan lupa Apa ceritanya tentang Melawan lupa? Inspirasinya Ya tentang alam lah Jaman itu belum 90 sikit belum Hahaha Kalau sekarang inspirasinya kesalahan Oh iya iya Semuanya kita buat single juga untuk yang 19 Itu pelawan lupa juga Oh iya gak bisa lupa Susah Tentang alam lah Intinya Apa ya Intinya Pembangunan yang real gitu ya kan ya Jadi Pesisir pantai habis Dijual uang abis Nah karena kebetulan juga Agi dari Biaung Anak pesisir ya kan Ya melihat apa yang lain-apa seperti itu Dulu gampang main surfing Sekarang gak susah Karena setiap masuk ada hotel Akses susah Gitu lah Ombak beda Bentuk pantai kan beda Harus Harus Lautnya berubah Gimana lagi kalau surfing gimana ya Gimana Kalau surfing gimana ya Masih Masih Ya udah Ya gitu Takut Takut Banyak perubahan Sakit pinggang gitu Takit pinggang gitu Esam lambung Kumat Jadi gak bisa surfing juga Umur Karena tanah Atau karena umur Adakah singgal Selanjutnya Enggak Sakit pinggang dulu ceritanya Hahahaha Habis malam lupa Apalagi ya Sepi lah kita Oh iya sepi Habis malam lupa Singgal kedua kita sepi Itu udah Udah ada Saya main bass ya Udah disini Oh gak Kajon Dengan Kajon Dengan Dablo Dulu kita punya pemain Kajon Thank you Dablo Eh Dengan Dablo Dablo Iya Dablo Isi Kajon Dablo sepi Habis itu Dablo Kenapa yang memutuskan pakai Kajon Mendagak Lembo Akustik Akustik Jadi paling kosong itu formatnya Awalnya Gitar bolong Akustik Bass Keyboard Kajon Jadi lebih gampang kita Latihan Dengan harapan bisa Mengunculkan genre Baru Baru Yaitu rap kustik Rap kustik Nah Terus habis itu Apa ya Singgal ketiga kita Covid dulu gak tau Hei Nah Mceki Mceki Pertama apa tuh Abis itu sepi Habis itu mceki Oh iya Mceki Mceki Karena pemain keyboard kita Oh Yudik gak ada Yudik sama lagi nih Kecanduan ceki nih Hampir semua orang baru Enggak sih kecanduan Mengapresiasi Atar budaya Nah tradisi Tradisi Melawan Lupa Hahaha Raja Single ketiga Mceki kan Keempat Video Lirik Kita bikin pas Covid kan Datangnya dari mana? Cina Terus? Hmm? Udah dikunci Hmm? Oleh Raja Ya apaan sih ini gue ngerti Berapa maksudnya? Mceki Oh Mceki Oke oke Mceki oke Luarnya single ini Apa? Pitu Lirik Mulat Sarira Nah pokoknya antur Begitu teman-teman Yang di luar Bali Mulat Sarira Coba jelasin Bo Artinya apa Mulat Sarira? Mulat Sarira Jadi Dalam bahasa Indonesia kita Introspeksi diri lah Dengan kondisi yang terjadi Ada pandemi dan sebagainya Ekonomi mati Jadi ya kita mesti Introspeksi diri juga Apa sih sebenarnya? Apakah memang Orangnya nggak bersinergi dengan alam Atau bagaimana dan sebagainya Jadi ya Introspeksi diri masing-masing Saya ini ke Palang kosong juga Saya tuh suka sama Mulat Sarira Karena Liriknya kuat Kalau Jawanya Mulat Sariro Nggak tahu saya jawabnya apa Jadinya ada Mudul manusia terhebat ya Sehingga kita yang terakhir ini ya Mudah-mudahan Jadi inspirasi Karena Terus terang Semenjak Covid ini Melanda kita Kita harus Tough Harus Survive lah Jadi kita harus Jalan aja Lakukan apa yang terbaik Itulah inspirasinya Manusia terhebat Kita semua manusia terhebat Yang masih bisa bertahan sampai sekarang ini Bisa tabungan habis kan? Ya hampir semuanya bisnis jual beli Asli Ya Saya juga bisnis jual beli Semua saya jual Beli Beli Aslinya belum Nanti mudah-mudahan Sepat berakhir Kita tinggal beli-beli Terus itu kita jual lagi Kita jual Kita jual Jangan beli Ya Disanalah Menusia terhebat terakhir Tadi ya Hasil beli Terima kasih Terima kasih Ini video klip yang resmi 3 Video lirik 2 Anda bisa cek Youtube channel kita di Di bawah Apaan ya Di Di bawah Di bawah nih ya Mungkin Bisa ditambahkan di sini Di bawah Eh kayak itu Akhirnya bisa ngomong gini juga kan Di bawah ini Di bawah ini Nanti di cek sana semuanya Kita ada Youtube channel kita Awalnya sih Video klip ada 3 ya Iya 3 termasuk video lirik Ada 2 ya Sekarang 5 lah Tolong bantu Subscribe Like And share Jika benar Agak bermanfaat Karena Followers kita udah berapa ya Ratusan juta sih Kalah lah itu Di Dikobu Share 5K Keluarga masing-masing Itu betul Itu betul Itu betul Keluarga masing-masing 5 keluarga 5 keluarga Oh 5 kakak kita Oke Keluar kita tuh 5 kakak Bukan 5 kakak Untuk event Kita ngomong dimana aja nih bro Sempet ya Jadi sebelum pandemi Lumayan sih ya Kita ada job Tempat nikahan Salah satunya tempat nikahan Nah itu udah Tetangga Kalau paling kosong tetangganya nikah Pasti kita main Masih minum rokok Yang penting dapet nasi kotak Aman Ya gitu Ya ada beberapa tempat sih Kita dulu sempet main Dan ya lumayan juga Untuk ada income Sebelum pandemi Setelah pandeminya Semua sih juga Keteteran Job sepi Terutama ya Musisi Seniman Dampaknya sangat terasa Sejati Kemudian Ini sudah mau dibuka Apa? Itu Panggung Ya mudah-mudahan Government, pemerintah Oh ya, selama pandemi ini kita ada beberapa kali disuruh main di acaranya Kebun Pintis ya Sebelum pandemi kita harus main di Hard Rock ya Hard Rock Cafe, waktu itu acaranya History Kita dapat satu panggung dengan Tuan 16 13 Kenapa harus 13, kenapa gak digenepin dulu? Karena gak dimau Oh ya, kita sepanggung sama Tuan 13 Wah itu pengalaman asik juga ya Pertama kali main di Hard Rock Saya sih pertama kali main di Hard Rock Panggung besar Dengan ambience yang keren Penonton juga keren-keren Itu adalah sebelum pandemi Pas setelah itu pandemi Iya kan? Langsung istirahat Di pas pandemi kita juga dapat Kebun Vintage Ya, Kebun Vintage itu acara keren banget ya Jadi dia kayak Sunday Market Jadi Sabtu Minggu Pasti ada band yang keren-keren Band indie keren di Bali Pasti main di Kebun Vintage Pasti main Nah, bersyukurnya kita sempat main saja Tiga kali ya Tiga kali ya kita main di Kebun Tiga Tiga kali ya Acaranya ini juga keren Jadi untuk Tempatnya keren Mereka Sandi Marketnya mereka itu untuk membantu UMKM Benar Masa pandemi ini Jadi ya benar-benar Ya harga juga terjangkau Ya terbantulah Yang jualan terbantu Tiga juga buat Pak Jos kan? Iya Tiga Tiga Sudah support kita dari Palangkoso Benar Gini ya, kalau kita dari band Selama pandemi ini dapat tempat untuk manggung Sudah bersyukur Sudah bersyukur banget Terlepas dari apapun itu Kita dapat tampil Karena alasan kita ngeband ya kita ingin tampil Kita ingin menyampaikan pesan Pesan Imunnya juga kan ingat ya? Oh iya Oh iya Ngeband tuh bagus buat imun tuh bu Imun Imun Next step Kita mau buat video clip terbaru kan ya? Iya Untuk mini album Untuk mini album kita Yang clip terakhir ini akan kita buat Mudah-mudahan Sekarang kan bulan Maret Maret Bulan Maret Akhir akhir Bulan depan Bulan depan kita akan buat video clip Untuk manusia terhebat Mudah-mudahan lancar Segera bisa rilis Kita akan rilis di bulan Juni Pas Pas Ini peserinya Berdek Pastung Karo ya Mudah-mudahan sesuai dengan Jadwal Tanpa ada alangan lagi Jadi Kedepannya juga kita mau buat Mini album Jadi Kita udah punya lagu 8 8-9 lagu ya Mungkin ada beberapa lagu yang perlu Perlu di Apa? Transmen lagi Jadi Mumpung sekarang Kita udah format band Semua ada Masih input Masing-masing personil Jadi ya Cepat realisasi ya The job More easier Mungkin Taman hebat kita Enggak Dengan Banyak kepala ini Kita menyatukan Lima kepala Jadi satu Emang gak bisa Tapi at least Ya tadi Argumen dan sebagainya itu ada Jadi disitulah letak Ke Apa namanya Kenikmatannya Wow Something like that ya Yang penting pakai pengamanan aja ya Yuk Oke Akhir kata kita dari Palang Kosong Saya mewakili dari teman-teman Palang Kosong Pesan untuk Seluruh saudara-saudara musisi Bali Agar terus berkarya Jangan pernah patah semangat Jangan pernah berpikir bahwa Ini adalah akhir dari semua Ini Anggap saja ini adalah sebuah Apa ya Ujian 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 yang Mendewasakan kita Sebagai manusia Bali Pada umumnya Dan musisi Bali pada khususnya Bali kita paling saling support Iya Sama musisi lokal ya Support lokalan Iya Iya itu keren Kita tetap harus Saling support ya Sama musisi Jangan anggap ini sebagai persaingan Dan Terpenting juga Apa yang Diberikan oleh Yang di atas Kita harus tetap jaga Seperti alam Alam ini ya harus kita jaga Kita bisa tuangkan lewat diri Agar mengedukasi Saudara-saudara kita yang lain Itu aja sih Mulai dari diri kita sendiri Iya betul Jangan buang sampah Sembaran Tangan Saya di pesisir Leg-leg sampah Tetap berkarya Kita harus saling support Sesama musisi Bali Jadi Video musisi Bali Semangat Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!